Intro Masih bersama saya, Frankie Wohel dalam Kompas Merauke. Dalam rangka memeriakan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-72, Satgas Yonif 405 Surya Kusuma menggelar Lomba Ninja Warrior bertempat di pos Kout Satgas Pantas Yonif 405 Surya Kusuma, Tanah Merah, Kabupaten Bovendigul. Terima kasih kerana menonton! Lomba Ninja Warrior diikuti oleh sebanyak 60 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bovendigul. Para peserta ini adalah pendaftar yang telah dinyatakan lulus dari pemeriksaan kesehatan oleh tim Medi Satgas Pantas Yonif 405 Surya Kusuma. Para peserta unjuk ke tangkasan dengan melewati rintangan Ninja Warrior yang merupakan perpaduan antara olahraga semi-militer dengan permainan tradisional. Para peserta melintasi ban, dinding rendah, ayunan monyet, rayapan, ayunan lintasan air, rayapan pohon pinang, rintangan keseimbangan, naik togel, dan jalan engran. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! ...perbatasan RIPNJ, serta menciptakan kemenunggalangan TNI rakyat dan bersama rakyat TNI kuat. Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar bersilaturahmi dengan unsur musbida, pimpinan TNI polri, toko masyarakat, toko agama, dan toko pemuda di Kabupaten Merauke. Tujuan pertemuan ini untuk mencapai Kabupaten Merauke yang maju dan sejahtera. Kapolda Papua Irjen Polisi Dr. Andrus Boy Rafli Amar, MH, berkunjung ke Merauke dalam rangka deklarasi anti-narkoba. Dalam kesempatan kunjungan tersebut, beliau menyempatkan diri bersilaturahmi dengan unsur musbida, pimpinan TNI polri, toko masyarakat, toko agama, dan toko pemuda di Kabupaten Merauke. Dengan kegiatan tetap muka tersebut, diharapkan dapat membangkitkan semangat kerjasama antara semua komponen yang ada untuk mencapai Kabupaten Merauke yang maju dan sejahtera dengan upaya deteksi awal terhadap segala bentuk ancaman, keamanan, dan ketertiban dalam masyarakat. Dan juga untuk memelihara, membangkitkan semangat kerjasama diantara kita semua di dalam mewujudkan Kabupaten Merauke yang maju, sejahtera, yang pentingnya perlu kerjasama. Bila karena itu aparat kudusian mempromosikan sinergitas diantara kita semua, agar kita saling bangun-bang, mengantisipasi segala macam potensi bahaya yang bisa menghampiri kita semua. Bahaya kejahatan-kejahatan seperti narkoba, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah radikalisme, masalah yang berkaitan dengan penyakit masyarakat lainnya. Ini perlu semacam keterpaduan agar kita semua memiliki daya cegah yang lebih baik ke depannya. Luasnya wilayah pelayanan anggota Polisi Republik Indonesia di Provinsi Papua, serta rintangan medan alam yang berat, menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi para petugas kepolusian di provinsi ini. Tanpa mengesampingkan daerah yang lain, khusus untuk Kabupaten Merauke, Kepolda mengharapkan agar semua komponen yang ada proaktif dalam bekerja. Ya semua pada dasarnya kita memiliki perhatian untuk sama-sama memaksimalkan upaya-upaya penyelenggaraan, pengelolaan, keamanan. Jadi kita tidak pilih-pilih tetapi yang penting semua daerah ini harus maksimal. Karena dengan kompleksitas masalah-masalah sosial yang ada, ini pengelolaan bersama. Jadi yang penting kita adalah proaktif bekerja. Itu kata penting, proaktif. Pada kesempatan tersebut, Kepolda juga mengapresiasi kinerja Polres Merauke dalam menciptakan kota Merauke sebagai daerah kondusif dan damai, serta mampu menggagalkan segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban bagi warga Kabupaten Merauke. Kepolda juga meminta kepada anggotanya untuk menjadi sahabat anak-anak. Di kinerja dalam hal ini mengelola agar peluang-peluang tetap aman ya. Kemudian juga apresiasi mendukarkan adanya daya deteksi didi pada potensi bahaya seperti hari ini juga diketahui ada PILPCC yang juga ditemukan oleh petugas. Itu juga untuk berhasilan yang patut diapresiasi, di mana intinya barang ini tidak sampai beredar di masyarakat. Jadi antisipasi bahaya narkoba, membangun kohesi sosial, mencegah disintegrasi, itu juga prestasi. Kemudian menyelamatkan generasi muda dari bahaya narkoba, kemudian juga melakukan pembinaan kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan kepolisian dalam berbagai program polisi sahabat sekolah, polisi sahabat anak. Pertemuan Silaturahmi dalam acara tatap muka ini berlangsung di Swiss Bell Hotel Merauke dalam rangka kunjungannya ke Kabupaten Merauke setelah sehari sebelumnya Kapolda Provinsi Papua melakukan deklarasi anti-narkoba. Juan De Bosco, Kompas TV Merauke Istana Art Shop, Pusat Kerajinan Khas Papua selengkapnya usai cedah berikut ini.